iya Bapak dengarkan dulu, waktu Yesus berdoa kepada Bapak yang mana yang Tuhan ya kepada dia berdoa lah tapi kan itu dia sendiri karena konsepnya kami lah konsep kami kenapa kamu mempersulit dirimu sendiri sih bro tidak mempersulit kalau memang argumentasi anda itu masuk akal, ya saya sudah Islam dari dulu lah saya gak usuruh anda kalau masuk Islam, dengarkan dulu dengarkan ya dia berdoa kepada Bapak sedangkan dia itu Bapak dan anak kan konsep dari tunggal itu gitu sederhananya bapak Yesus, dengerin pembodohan itu jangan bilang pembodohan lah kan itu menurut agama kami sabar-sabar kan itu menurut agama kami bukan agama anda jangan ribetlah, sederhana aja saya ulang ya Yesus berdoa kepada Bapak pertanyaannya bro dengerin dulu pertanyaannya yang manakah yang Tuhan yang berdoa atau Bapak yang Tuhan yang mana yang Tuhan namun dia berdoa dalam wujudnya manusia waktu dia menjadi manusia berdoa dia Tuhan atau bukan iya berdoa iya waktu dia berdoa dia Tuhan atau bukan Tuhan dia jadi manusia lah dia menjelma sebagai manusia pada saat dia berdoa oh jadi Yesus pernah tidak menjadi jadi Yesus pernah tidak menjadi Tuhan saat dia turun ke bumi oke jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan ya bukan oke karena dia memang kenapi ya stop stop dulu terus kapan dia menjadi Tuhan kapan dia menjadi Tuhan kalau dia turun di bumi bukan Tuhan dia kapan jadi Tuhan dia ya saat dia balik lah balik kemana balik ke kerajaan surga saat dia telah disalib di umur ke 33 tahun oke jadi sekarang di surga itu siapa yang Tuhan ya dia lah siapa itu siapa itu dia Yesus itu Yesus sang juru selamat iya Yesus sang juru selamat terus bapaknya Yesus kemana lah kan itu tadi itu tadi mas konsepnya tritunggal itu menurut agak kami menurut agama kami dia dia bapak dia anak dia roh kudus ulang dulu nih tiga sosok dengarin dulu lah kamu kamu ini kok jadi panjang begini sih bro dengarkan dulu sederhana loh ya bapak ada di surga dia Tuhan Yesus ada di bumi Yesus bukan Tuhan setelah Yesus kembali setelah Yesus kembali ke surga yang mana yang Tuhan Yesus atau Bapak Yesus lah kan dia tadi jadi bapak kemana jadi gak Tuhan lagi bapaknya nah itu kan pribadi dia juga tritunggal itu tadi makanya bisa dulu konsep tritunggal lah jadi ada ada berapa menurut kan menurut agama kami bukan agama sampean kalau sampean mau cocok lagi gitu kan kayak tadi kita buka Quran sama itu kan gak bisa dengerin dulu ada berapa ada berapa Tuhan di surga satu dua siapa namanya ya Yesus lah kalau bapaknya Yesus kemana Yesus lah kalau bapaknya Yesus dimana sekarang laku bapak kan itu wujudnya dia dia turun sebagai anak sebagai manusia kan dia tuh tritunggal itu tiga intensitas ya satu orangnya yang itu tadi Yesus itu laku ketawa sih kan memang menurut ajaran kami gitu iya 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 jadi Tuhanmu laki-laki loh kok Tuhanmu laki-laki sih saat dia turun ke bumi dia memang laki-laki naik ke surga kalau nanti naik ke surga sekarang berhenti jadi laki-laki kalau kalau saya menebak saya kan kapasitas saya terbatas ya saya gak tahu juga Tuhan itu laki-laki perempuan Yesus laki-laki itu bukan tidak pernah Yesus laki-laki Yesus laki-laki laki-laki oke ya laki-laki setelah dia naik ke surga wis-wis dengerin setelah dia naik ke surga dia masih laki-laki atau tidak lagi laki-laki 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 kan gak tahu kan terangkat semua sama fisiknya iya itu kan fisiknya yang panah yang di dunia ini dia laki-laki kalau dia sudah di kerajaan surga gak tahu saya gak bisa menerga Tuhan itu pasti laki-laki kan gak tahu oke baik apakah itu masih anaknya roh kudus apakah apakah Tuhanmu itu masih anaknya Maria kok masih anaknya Maria saat dia berwujud manusia ya dia memang anak Maria anak Citi Mariam sekarang loh sekarang apa sekarang masih anaknya Maria gak di surga dia itu ya kan saat dia balik ke surga balik lagi ke identitas asalnya Tuhan jadi anaknya Maria hilang lah kok anak Maria hilang sih kemana sekarang anak Maria kan dia bangkit iya kemana sekarang anak Maria kemana turun ke surga naik di sebelah kanan Allah memang kuasa iya saya tanya anaknya Maria sekarang kemana sudah mati kan sudah ke surga jangan bilang ya sudah ke surga ya jadi Tuhanmu jadi Tuhanmu di surga itu anaknya Maria saat wujudnya manusia di dunia dia anak Maria di surga bukan lagi anaknya di surga bukan lagi anaknya kan dia sudah balik ke identitas aslinya sebagai Tuhan terus sekarang anaknya Maria kemana kok anaknya Maria kemana kan sudah meninggal oh dia tidak bangkit ya bangkit lah cuma lain konteksnya lagi karena dia sudah bukan manusia ya makan ikan goreng siapa putar putar setelah dia bangkit dia makan ikan goreng itu anak siapa kok makan ikan goreng sih iya makan lah bro lapar dia jangan gitu lah bang jangan jelek gitu lah aku bilang makan gimana lah kalau Nabi Muhammad dibilang makan ikan goreng segala kan ada saya bilang luka tadi saya gak ada makankan goreng saya kan gak ada dari tadi maksudnya saya jawab ya iya ayo saya bacakan datanya barangkali kamu diput gak pernah baca pada hari minggu pagi-pagi sekali wanita itu pergi di kekuburan membawa dan seterusnya itu ya nah waktu Yesus bangkit gitu ya dia itu dikira hantu terus Yesus perkata hantu tidak punya daging dan kulit terus Yesus berkata lagi adakah ikan yang bisa adakah makanan yang aku bisa makan disitu diberilah dia ikan goreng dia makan gitu kok dari mana ikan goreng lukas 2 4 saya baca ya sementara mereka masih bercerita tiba-tiba Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata sejahtera kalian mereka terkejut dan ketakutan mereka menyangka melihat hantu tetapi Yesus berkata mengapa kalian takut mengapa timbul keraguan dalam hatimu lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku ketahuilah bahwa aku sendirilah inilah rabalah dan perhatikanlah karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kalian lihat padaku Yesus berkata begitu sambil memperlihatkan kepada mereka kedua tangan dan kakinya dan mereka masih belum dapat percaya karena mereka gembira dan heran Yesus bertanya kepada mereka apakah kalian punya makanan disini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu makan dengan mereka lukas 24 42 dan seterusnya percaya gak datanya ada kenapa kamu marah kenapa kamu marah tadi artinya kamu jarang baca bible kan memang saya jarang baca bible saya gak ada bilang saya sering baca bible ya tapi kenapa tadi kamu marah saya mengatakan Yesus makan ikan goreng karena saya tidak tahu kalau memang dia makan ikan goreng kalau begitu anda sudah tahu anda percaya percaya apa bahwa Yesus Yesus makan ikan goreng ya percayalah oke pinter ya ya terus waktu Yesus makan ikan goreng waktu Yesus makan ikan goreng apakah itu anaknya Maria iya pada saat dia masih disitu masih anak Maria anak Maria terus waktu terangkat ke surga duduk di sebelah kanan bapak masih anaknya Maria dia lain lah kalau dia sudah ke surga kedalai identitasnya lagi nah sekarang anak Maria hilang dimana kok hilang dimana nah ini yang lain pada saat dia terangkat pada saat dia terangkat itu dia sudah bukan lagi maksudnya hubungan cuma pada saat hubungan itu hanya hubungan di dunia hubungan yang panah hubungan daging bukan hubungan keimanan jadi saat dia terangkat ke surga anak Maria hilang dalam perjalanan betul kok hilang dalam perjalanan nah sampai di surga bukan lagi anaknya kok ya iya memang nah sekarang hilang dimana tuh anak orang laku hilang dimana aku tanya saya kan dia kembali ke asalnya kemana dia iya iya nah dia kan kembali ke identitas asalnya sebagai Tuhan nah terus badannya Yesus kemana sekarang badannya iya kan dia bangkit yang makan ikan goreng itu kemana iya dia kebangkit bangkit kemana ke surga berarti masih anaknya Maria itu loh aku masih anak Maria sih loh anak Maria kemana hubungan hubungan anak ibu itu hanya pada set kita di dunia jadi Yesus hilang jadi jasadnya Yesus itu mana sekarang ya balik ke surga jadi apa dia kembali menjadi Tuhan kaki dan kepalanya itu loh kemana iya ke surga laku kaki kepala jadi tanya lagi lahir dia kan punya kaki kepala di bumi iya dia kan kembali dengan raganya ke surga jasadnya jasadnya dimana iya kan kembali ke surga berarti dia laki-laki Tuhanmu itu laki-laki ganteng iya kan tidak bisa kita itu yang foto-foto yang di dunia ini saat wujudnya masih manusia kalau sudah dia di surga sana menurut kembali yang gak tahu wujudnya seperti apa kenapa dimuliakan wujudnya yang di dunia ini yang sering ada foto-foto atau yang ada di korpus-korpus salib itu karena dia memberitakan kebenaran di injil dan mengajarkan caranya pada saat dia burung-burung itu sekarang ini tidak kan Yesus ini perkawinan anak domba yang kawin itu roh bukan jasad kok gimana sih perkawin anak lombong saya gak pernah baca baik lagi aduh abang ini enggak paham alkitab berarti bang saya memang pernah saya enggak ada padahal ada ayat apa sial kitab ini kitab ini hanya buku kalau tidak diimani kalau tidak kita mengikuti caranya hidup kalau tidak mengikuti 10 perintah Tuhan itu untuk apa bibel ini saya baca ya di bawah tiap hari abang baca dulu dengerin 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 saya baca dulu wahyu 19 nomor 7 marilah kita dengerin orang kalau ngomong ini saya cari nandal marilah kita bersukaria dan bergembira marilah kita memuji kebesarannya sebab sudah sampai hari perkawinan yang gelar anak domba dan pengantinya sudah siap gitu jadi perkawinan anak domba wahyu 19 7 bro marilah kita bersuka cita dan bersorak sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap bagaimana itu itu siapa itu yang nikah itu bang ya yohanes lah di pulau patmus yang nulis gak percaya lagi yohanes lah korelasinya dengan Yesus itu apa ya karena kamu mengatakan di surga itu Yesus gak punya jasad hanya roh saja dia bukan laki-laki nah kalau dia gak punya jenis kelamin ngapain dia kawin kayaknya dari gak nyambung deh nyambung saya paham saya bingung ini siapa yang nikah dia dia anak domba di atas ada lopak kita wain terus instabil baca dia jadi kaget lagi baca kitab kalau boleh nanya abang ya kini firman Tuhan ya bang boleh nanya enggak bang boleh nanya bentar enggak satu aja itu bang ada yang mau nanya satu aja boleh enggak silahkan dari mana bang nico ya aku dari medan jadi aku pengen nanya dari Islam apa dari kristen dari Islam bang dari Islam bertanya kepada kristen iya gini bang kalau dalam boleh kan bang boleh sih kita pada ngantri sebenarnya sekatul aja ada pertanyaan kan dalam dalam keyakinan umat kristen Yesus itu dipercaya sebagai firman Tuhan ya firman Allah ya bang firman dalam artian kristen itu seperti apa bang firman itu gimana firman itu gimana maksudnya ulang bang ulang bang itu ribut itu orang oh ya ini bang jadi umat umat kristiani Yesus itu percaya sebagai firman denger bang ya ya firman yang dimaksud itu yang bagaimana firman firman itu maksudnya gimana bang gimana ya firman itu ya bingung jelasin 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 bingung dia bang skip cukup skip 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 menurut agama saya kan bang firman itu kata-kata Tuhan perkataan Tuhan tidak cukup tidak usah pindah topik dulu jangan nampak tinggi nanti sebenarnya ya dia tidak ada jawaban dia tidak tahu menjelaskan perkataan itu seperti apa ya memang dalam doktrin kristen itu akan bagaimana mempoles kata firman itu sedemikian rupa gitu dan dia tidak ada pengetahuan mengenai itu gimana jadi cukup kan oke saya sambil bantu si bang tukang bakso sebenarnya gini tukang bakso gini kalau anda mengatakan Yesus setelah terangkat ke surga di dalam kitab anda sendiri dikatakan tetapi iya Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Theos jadi Yesus itu duduk selama-lamanya di sebelah kanan Theos itu bang ya yaudah ya kalau tadi anda ditanya lalu kemana Yesus setelah terangkat kau kan enggak tahu nah aku bantu kasih tahu dia itu lagi duduk selama-lamanya di sebelah kanan Theos ya itu kan wujudnya wujudnya yang duduk cuma intensif selama-lamanya dia duduk iya dia duduk selama-lamanya beri masih duduk dia belum dia dia akan satu tapi bang iya satu tapi sampai hari ini dia masih duduk sampai hari ini masih duduk selama-lamanya enggak berdiri-diri enggak kemana-mana dia masih duduk kalau dia cuma satu ngapain ada kata kiri dan kanan bang dia itu lagi di samping Theos gitu iya yaudah berarti dia bukan teos kan Allah dia pergi dan dia bersatu dengan Allah gak usah duduk di sebelah kanan dia harus bersatu dengan Allah dan dia adalah Allah begitu harusnya firman Tuhan bukan dia pergi dan duduk di sebelah kanan Allah dia harusnya firmannya dibikin begini bang biar bagus dia naik ke surga mati dan bangkit naik ke surga dan duduk dan dan bersatu kembali dengan kealahannya bro bro dengerin dulu ya bro ya bro Yesus berkata dengerin Yesus berkata di Ibrani 13 nomor 8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama kagak pernah berubah dia nah sekarang kenapa kau berubah anak orang dengarkan dulu Yesus yang bicara tidak akan pernah dia berubah sekarang kenapa kau berubah anak orang ayo bukan bukan tidak berubah wujudnya bang tapi maksudnya kasihnya itu yang tidak berubah buset dah dipelintir lagi kok dipelintir lagi ada pun Yesus ada pun Yesus Kristus itu tiada berubah baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya bang tiada berubah itu itu konteksnya dalam bentuk perwujudan kasihnya dia apa itu lagi berubah badannya gak berubah jasadnya berubah gak kembali menjadi identitas aslinya itu namanya berubah itu namanya berubah kalau wujud wujudnya berubah maksud dari kalimat yang anda kutip tadi itu kasihnya sikapnya yang dia tidak berubah saya gak nanya itu kalau jasadnya berubah gak laku jasadnya berubah sih kan ditanya dia punya jasad iya dia berubah gak itu jasadnya dia kembali kembali menjadi bentuk aslinya itu namanya berubah kucluk aduh itu berubah dari firman jadi manusia manusia naik kembali ke sifat asli itu berubah namanya berubah gitu ada bener yang di ayat tadi itu yang tidak berubah itu kan sikapnya yang saya bilang aku ikuti sikapnya dulu ya sikapnya Yesus dengerin kita berburu sikap sikapnya Yesus waktu bayi dan dewasa sama gak sama berubah gak sikapnya waktu bayi lain itu kan dalam perwujudan dia saya nanya dulu saya dengan argumentasi kamu sikapnya tidak pernah berubah dengarkan dulu sikapnya gak pernah berubah sikap Yesus waktu bayi dan dewasa sama gak iya eh kok iya sikapnya waktu bayi dan dewasa sama atau tidak berubah berubah sikapnya berubah kenapa tadi ngomong sikapnya berubah turun sebagai manusia partisi sikapnya bisa berubah tadi katanya tidak berubah masih kecil dia mimik susu setelah besar minum mamugur asam beda lagi bang berubah kok kamu ini kok gak ngerti mas indonesia ya kamu sendiri yang ngomong sikapnya gak berubah ternyata berubah juga inilah makanya lu jangan rubah rubah orang pecah pembuluh darahku maksudnya sikapnya itu saat dia menjadi Tuhan itu sikapnya tidak akan pernah berubah bagi umatnya bukan saat perwujudan dia manusia logikanya kalau dia jadi manusia dan dia dilahirkan ya berubahlah mengikuti perkembangan aku ngomong tidak berubah saya tidak bunyi lagi contoh saat contoh nih waktu di dunia sikapnya sebagai apa dengerin waktu di dunia sikapnya sebagai apa apanya sikapnya sebagai apa waktu di dunia Yesus sebagai apa ya mengajarkan murid-muridnya lah oke dia Tuhan gak bagaimana mau kasih waktu di dunia ini Yesus Tuhan gak ya tidak dia menjelamani manusia nah yang di surga berubah jadi Tuhan gak maksudnya berubah jadi Tuhan waktu naik di surga sekarang dia Tuhan atau dia manusia ya Tuhan lah berubah berubah kan berubah wujudnya itu kan berubah ngerti berubah itu kamu ngerti gak berubah itu namanya berubah ujar berubah aduh berubah itu bisa sikap bang kita berubah itu atau bertransformasi bisa sikap kita yang berubah bisa wujud kita atau tampang kita yang berubah kesimpulannya berubah kesimpulannya berubah atau tidak yang berubah itu wujudnya namun sikap dan kasihnya tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman oke oke sikap dan kasihnya itu sikap dan kasihnya itu waktu di bumi sama di surga beda gak ayo malah seperti apa yang diajarkan kepada murid-muridnya sikap dan kasihnya yesus itu sebagai manusia di bumi sekarang di surga sikap kasihnya sebagai apa iya berubah lagi mengasih berubah dong kok kamu gak ngerti bahasa Indonesia yang diajarkan ngerti bang bang ngerti bang saya belajar bahasa Indonesia 2 tahun lho saya paham ngerti ya cuma dalam konteks keagamaan dan spiritual yaitu berubah dalam konteks ini gak bisa bahasa Indonesia gitu bukan gak bisa kan sudah saya bilang berubah ini ada bisa berubah sikap atau berubah ya udah sekarang kita persingkat Yesus di surga itu berbentuknya apa roh atau bentuk manusia dia sebagai Tuhan saya gak bisa menerka di surga bentuk roh karena saya belum pernah ke surga tapi dia kembali sebagai identitas aslinya sebagai Tuhan namun kasihnya yang tidak akan berkannya bukannya Tuhan itu bukannya Tuhan adalah roh roh apa itu ya bukan roh 33 identitas bapak anak dan roh kudus yang mana yang Tuhan yang Tuhan diantara ketiganya antara ketiganya itu kan satu 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 apa iya satulah satu keluarga itu satu RT ada salah kalau nah ini aja gini aja saya tanya gini aja saya tanya ke Bang Handi saya lawan Bang Handi jual Oskardon Panjen Oye ada satu masih ada dua dos sakit yang palaku obat sakit gigi minyak rem obat sakit gigi ada minyak rem biar pakem tapi oli bekas enggak dijual buat memperlancar pintu gerbang ada oli kalau mau kalau kau banterin enggak dijual karena udah habis stoknya masako campur terigu ada kalau bikin kue ada lagi ya itu aja si harga saya bisa saya jual hari ini enggak lagi yang lain berubah tapi enggak berubah ber nyanyi oke lah tapi tiga tapi satu dua itu kan menurut pemakanan tabak bukan bukan bang oke lah ya terserah abang-abang lah gimana ya maaf ya itu kan menurut orang yang percaya kalau kan abang-abang imannya sudah berbeda berarti bukan orang yang percaya kan menurut orang yang percaya kan menurut berarti hanya orang yang percaya gini aja daging digiling terus bulat-bulat menjadi baso daging udah berubah enggak iya berubah bentuknya berubah bentuknya sekarang Yesus waktu di bumi dia manusia sampai di surga dia Tuhan berubah nggak yang enggak tahu lah saya enggak pernah kesukur yang pasti dia kan memang masuk intinya begini bang tukang bakso intinya begini abang intinya begini tukang bakso saya enggak tahu bang kenyataan waktu masih sapi boleh enggak sapi itu kita panggil bakso terus bakso bisa enggak kita panggil kuah terus kuah bisa enggak kita panggil sapi kan harus itu kan melalui protesnya bukan bang iya paham cuma itu cuma konsep tritunggal artinya kuah beda dengan bakso beda dengan sapi bang bang kalau kuah sapi sama bakso abang bilang satu ngomong makanan nyambung dia bang itu kan menurut bakso kuah sama sapi itu adalah satu kesatuan kalau masih ada pak kajong panceng oye saya mau beli bang bro bro apa bedanya apa bedanya bakso kecil sama bakso yang gede itu bedanya apa bro ya beda ukurannya lah bang kenapa bisa dibedain bang sama 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 ngandik karena dia beda bentuknya lato lato iya kan itu kan menurut jangan jangan itu bapaknya baso yang kecil anaknya baso bang coba didengar dulu bang aku ngomong bang itu kan menurut pemahaman bang bang itu kan menurut pemahaman dan logika abang abang sekalian kan karena abang abang bukan orang yang percaya tapi bagi orang yang percaya ya saya percaya ya begitu kan hanya Yesus itu bilang untuk orang yang percaya dia tidak memaksa orang untuk ya kalau orang gak percaya sebagai apa bang percaya sebagai apa saya percaya sebagai umat sebagai pengikut Kristus Yesus itu Tuhan menurut kepercayaan saya menurut kan tidak bisa abang paksakan dong kalau menurut menurut ya saya ulang lagi nih kalau Yesus bang sama satu nih bang dengerin adik moset dengerin ini sedikit lagi sedikit lagi kalau Yesus itu Tuhan kalau Yesus itu Tuhan siapa yang menciptakan Nabi Adam ya dia sebelum dia turun ke bumi lah siapa namanya waktu itu Tuhan tidak bernama Tuhan siapa namanya Tuhan itu ya Tuhan 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 itu bukan nama Teos Teos itu bukan nama ya Tos itu nama lah dia gelar Tuhan 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 bukan nama Neo Tos itu gelarnya Tuhan bang Teos itu sebutan iya sebutan nama Tuhan siapa Yesus jadi Yesus yang menciptakan Adam iya oke menurut kepercaya dengerin dengerin jadi Yesus menciptakan Adam kalau Bunda Maria itu cucunya Adam ya yang gak bisa gitulah bang dari Adam aja sudah berapa ribu keturunan Maria itu hidup 2000 tahun 2023 tahun yang lalu dengerin dulu kita ini keturunan Adam gak keturunan Adam ya oke Maria juga keturunan Adam ya iya oke jadi Yesus yang menciptakan Nabi Adam keturunan Adam namanya Bunda Maria mengandung siapa mengandung Yesus kan itu biologinya karena dia turun sebagai manusia bang masa dia lahir turun ke bumi jadi dengerin dulu jadi yang menciptakan Nabi Adam dikandung oleh cucunya Nabi Adam betul iya kan karena dia turun ke dunia iya saya ulangi benar benar yang menciptakan Nabi Adam dikandung oleh keturunan Nabi Adam coba iya yang mengandung yang mengandung apa tadi ulang-ulang ulang-ulang yang mengandung Nabi Adam dikandung oleh keturunan Nabi Adam iya katanya yang menciptakan Nabi yang menciptakan saya ulang ya yang menciptakan Nabi Adam dikandung oleh keturunan Nabi Adam silahkan iya kan karena dia jadi ulang aja kata-kata aku ini mau diketok palu saya ulang ya dan ngapain diketok palu masih ada satu pertanyaan biar gak diulang-ulang biar gak diulang-ulang paham bang yang kan sudah saya bilang juga sebelumnya karena konteksnya dia hidup sebagai manusia masa dia turun langsung anak bayi dari langit atau gini aja dipersingkat ya cucunya keturunan Nabi Adam namanya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Nabi Adam coba diulang ya terus diulang kata-kata aku nak ya untuk apa saya ulang biar jelas nak enggak enggak usah ngiring saya ke sana lah saya tahu mau diapain ya saya ini mau tanya nih kalau memang bisa menjawab nih ya mungkin saya bersahadat ini gak usah gak usah gak usah repot gue repot gue lo jadi menggunakan islam repot gue jadinya jangan enggak beneran bang beneran kalau memang intensitas Yesus itu sebagai Tuhan tidak nyata atau seperti yang abang-abang bilang ya ini karena saya pernah mempelajari ya bang jangan di jangan pernah jangan dihina atau apa ya saya pernah mempelajari tentang eksorsisme ya teknik pengusiran teknik pengusiran setan yang diajarkan oleh gereja katolikan jika memang Yesus itu tidak nyata kenapa sosoknya sangat ditakuti oleh para setan dan memang nama Yesus yang dipakai untuk mengutir atau mengobati orang kesurupan kenapa namanya yang dipakai kalau abang-abang sekalian gak percaya ya coba cari aja pengusir setan paling terkemuka di dunia namanya Gabriel Amor dia selalu mengucapkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memang dalam catatan dalam catatan dan perjalanannya dia mengobati oke 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 nah dalam perjalanannya dia menangani berapa ribu kasus kenapa nama Yesus nama Yesus ditakuti kenapa kenapa kalau memang dia bukan Tuhan kenapa dia ditakuti oke 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 nah disini disini ini menggenapi ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari terakhir banyak orang akan bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bermuat demi nama mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan nah Yesus yang barusan kau ceritakan Yesus tidak mengenal bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan selamat menikmati ucap Yesus terima kasih lah tapi pada kebenarannya catatannya hingga menjadi sebuah dipilmkan kan memang itu ada catatan yang tidak jelas jadi ini bro kok bisa matius dengerin 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 yang dibacakan Ustadz Alip tadi matius 7 21 23 intinya disitu kata Yesus dengarkan dulu siapapun yang mengusir setan demi namaku nanti di hari kelak nanti Yesus mengusir anda paham sampai sini paham lalu kalau memang dia bukan Tuhan lantas mengapa setan menakutinya kenapa karena setan itu kerjasama sama setan karena setan juga kerjasama sama setan Yesus dicobai setan kok dicobai oleh iblis kok karena ada iblis takut sama Yesus lagi yang dicobai kak Yesus buktinya dia dicoba karena saya akan bicara dengan data bang bukan saya kalau bicara sama film bukan data film bukan film itu cari biografinya bang kalau enggak percaya cari saya ini enggak ngibul enggak bohong kalau Yesus itu Yesus berkata kamu percaya atau tidak kamu percaya enggak dengan apa yang dikatakan Yesus bang kamu percaya yang pertanyaan saya itu bukan itu kalau memang dia bukan Tuhan kenapa sesok setan menakuti dia itu pertanyaan saya siapa yang bilang ibu takut Yesus itu 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 ayatnya Yesus dicobai lah kalau takut mungkin dia mencobai dia ngetes sedangkan di jurnal di catatan atau di rekaman orang pengusiran nama Yesus itu ditakuti kenapa saya tanya kalau dia memang bukan Tuhan namanya itu ditakuti sama jangan sebetulnya kita buka cuma nama enggak buka yang kena dibawa memang dibopong kemauan iblis takut sama Yesus itu dimana alkitab yang kita lihat bukan film bang bukan di jurnal bukan bang lihat di alkitab bang film itu kenapa memang itu dicobai tapi tidak mampu itu makanya lambang iblis itu ular ular kan diinjak nah kalau dia takut ngapain dia mencoba bro dengerin bro matius lari dia bang matius 8 nomor 10 mengatakan begini dengarkan dengarkan dulu kita pakai data iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi pertanyaan sekarang matius 4 8-10 sorry matius 4 8-10 iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi pertanyaannya sekarang siapa lebih kuat Yesus atau iblis silahkan Yesus lah loh Yesus yang kebawa kok yang membawa apa yang dibawa yang membawa apa yang dibawa bang kita jangan bang sini lubang yang saya tanya abung yang lari ke situ yang saya tanya enggak logikanya kalau yaudah enggak gini bang kalau memang logikanya Yesus tidak ditakuti kalau memang Yesus itu tidak ditakuti kenapa dalam metode pengusiran harus nama Yesus yang digunakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat betul betul nah itu sedang menggenai perkataan Yesus benar enggak karena Yesus lah ini saya tanya disini yang berkata bernumbuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus itu apa pada hari terakhir ya kata Yesus pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernumbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan muzizat demi namamu juga orang yang bisa eksorsis dengerin dulu orang yang bisa pengusiran setan ini tidak banyak dengerin iya makanya tidak banyak saya tanya ini kata Yesus yang melakukan ini siapa nah digenapi oleh pernyataan anda barusan benar gak berarti ya terus nah ternyata yang demikian itu kata Yesus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan kata Yesus yang demikian kau ceritakan itu adalah pembuat kejahatan makanya saya bilang tadi pembuat kejahatan bang yang melakukan pengusiran pemuka agama kok pembuat orang jahat itu nah kalau iya ini disitu kami bilang pemimpin agama abang pembuat kejahatan gimana yang mana buktinya kejahatan sih mana buktinya lah kan mana buktinya juga yaitu tertulis kami pembuat kita tertulis bang itu kan untuk pembuat kejahatan pembuat kejahatan bener iya yang ngusir setan pakai nama yesus siapa saya tanya kan jika sesorai terpembuat kejahatan tau adalah bukan jika disini bukan jika enggak bang garis bawah tunjukkan tunjukkan ayatnya buka buka dibuka layar biar dibaca tunjukkan besarkan besarkan maksudnya iya maksudnya disitu pembuat kejahatan bang pembuat kejahatan emang pemimpin agama itu pembuat kejahatan ialah yesus yang buat kejahatan yang mengusir setan pakai nama terima kasih saya dari kemarin nyari yang aku ngaku ngusir setan pakai nama yesus pembuat kejahatan karena dari kemarin saya mau membuktikan pernyataan yesus ini ternyata membuktikan secara satu-satu dulu satu-satu ya jika memang jika memang ya kan pertanyaan saya tadi itu bang balik lagi jika memang dia tidak Tuhan kenapa iblis harus takut lho bukan iblis takut lagi kongkali kong bisa jadi oh kongkali kongkali kalau kami bilang Tuhan sampai kongkali 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 misal saya bilang kayak gitu anda bagaimana respon anda nah takut nah makanya ini buktinya sekarang begini yesus kan bilang bentar ya ini yesus kan bilang justru disini lagi bilang sekarang gini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukan gak kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak munyijat demi namamu juga ini yang melakukan ini siapa kira-kira yang barusan anda ceritakan atau bukan kristen yang melakukan masa sampai akhir bang jangan ayatnya kalau sampai akhir inilah poinnya ponisnya pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyang daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan kan pembuat kejahatan iya pembuat kejahatan itu kata yesus pembuat kejahatan kata yesus siapa disini pelakunya Yesus mengatakan itu karena dia tahu orang yang mengatakan itu adalah orang yang berbuat jahat karena dia Tuhan dia tahu disini yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa disini Yesus berkata itu orang Yesus pakai nama Tuhan kalau memang kalau memang Yesus tidak Tuhan kenapa setan mesti takut kenapa dalam jurnal dan catatan Gabriel Amurth itu memang nama Yesus yang paling sakral untuk disebutkan kalau setan takut sama Yesus tidak mungkin setan itu otong-otong Yesus kebaik Allah tidak dicobain tidak mungkin juga berapa ribu kasus itu dapat ditangani kalau bukan Yesus Tuhan itu setan mengusir setan itu coba kamu di dalam matur 24 dan 24 itu banyak apa namanya nabi-nabi palsu yang akan mengadakan musizat itu coba tengok matur 24 24 kan gak ada yang bilang lah kan yang mengusir setan nabi-nabi palsu akan muncul dan pergi muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan musizat musizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang belian juga kan kok orang mengusir setan dibilang nabi mujizat kan itu orang mujizat itu bisa membangkitkan orang mati itu kitab yang ngomong kitab yang ngomong matur 24 24 dibuka matur 24 24 dengan malas konteksnya disini pengusir setan bukan pembuat mujizat orang yang pengusir setan itu dia bermut mujizat itu sesuatu yang diluar nalar manusia misalnya orang 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 seorang kesurupan pakai nama Yesus malah dibentak deh kau setan itu ada videonya itu orang dia siapa namanya siapa namanya siapa itu yang saya cari video yang saya videonya jangan pindah topik jangan terusin yang saya ini Gabriel Amor lah yang memang sudah terbukti kalau memang Yesus singkatnya gini bro data yang tadi dengarkan dulu data yang tadi itu data data yang tadi itu di ada di anda baca di layar siapakah yang diusir oleh Yesus nanti nyala kau dihadapanku siapa yang diusir oleh Yesus nanti siapa silakan iya karena dia tahu orang yang itu berbuat jahat siapa bukan siapa apa kelakuan orang itu sehingga Yesus mengusirnya konteksnya disitu pengusir setan yang munafik yang masih berpasti jahat menambahin ayat itu nama nambahin pemahamannya seperti itu kita membaca tidak memahami dan ya susah lah itulah orang saya permuda orang yang mengusir setan atas nama Yesus Yesus setuju atau tidak baca lagilah sampai akhir saya ulang lagi pertanyaannya sederhana dengarkan baik-baik dengarkan orang yang mengusir setan atas nama Yesus Yesus setuju atau tidak setujulah jika sesuai 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 berarti kamu enggak baca data diusir 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 kan kan bang baik-baik bang aku enggak ada dengan bang dari tadi itu kun diusir kok loh aku bukan itu dalam tanda kutik enyah langkau pembawa kejahatan kan dia sudah tahu kalau orang ini dia berseru namun Yesus tahu orang inilah pembawa kejahatan dia akan menampik seolah orang menghentikan kebenaran paham astaga paham bang saya paham kenapa mereka orang-orang ini yang menyebut Yesus Tuhan mengusir setan atas nama Yesus melakukan mengusir atas nama Yesus itu diusir oleh Yesus dianggap penjahat karena mereka menuhankan Yesus tanpa perintah siapapun itu hanya asumsi makanya mereka disebut penjahat di dalam ayat 21 itu kan jelas pada hari terakhir bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan menurut kerajaan surga melainkan mereka yang menuruti genda Bapakku yang di surga apakah anda menuhankan Yesus itu atas genda Bapak atas perintah Bapak atas perintah Yesus coba buktikan ke saya ayo itu kan menurut enggak saya tanya saya tanya saya tanya sama kamu apakah kamu menuhankan Yesus itu ada perintahnya ya terus jika tidak ada terus saya mesti apa karena di dalam Amsal 3 ayat 5 saya harus meninggalkan iman dan percaya saya 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 kasih tahu di dalam Amsal 3 ayat 5 percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertian mu sendiri anda menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan pengertian sendiri bukan berdasarkan apa yang tertulis wajar disitu dikatakan jangan bersandar pengertianmu sendiri ketika itu anda langgar maka wajar Yesus menganggap kamu itu penjahat mas kalau memang itu sudah menjadi anggapannya sudah pernah saya pernah ya baca itu itu sebenarnya pernah menjadi perdebatan internal di agama kami sendiri kalau memang itu masuk akal yang anda sampaikan tidak adalah Kristen di dunia pasti Islam semua kalau memang bisa masuk di akal nah karena Kristen ini cuma model iman hidup uang coba tunjukkan kepada saya dimana ada perintah bentar dimana ada perintah untuk menyembah Yesus padahal perintahnya jelas padahal perintahnya jelas dikatakan Yesus bukan setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan Tuhan akan menduduki kerajaan surga melahikan mereka yang menuruti ganda bapakku yang surga apakah menuhankan Yesus itu tempat bapak iya kan untuk orang yang percaya hanya untuk orang yang menurutkan Yesus itu perintah bapak loh kan dia sendiri Tuhannya Yesus itu kami percaya Yesus oke apakah Yesus memerintahkan menyembah dirinya ya terus iya apakah Yesus memerintahkan menyembah dirinya iyalah dimana ayatnya kan untuk orang yang percaya kamu percaya berdasarkan apa berdasarkan bibel iman yang menyelamatkan iman iman menjelam tidak tidak ada dasarnya saya diajarkan dari kecil jangan emosi tidak ada emosi memang saya begini gaya bicara saya begini tidak emosi saya diajarkan ditekankan di agama saya Alkitab dan agama itu tidak menyelamatkanmu yang menyelamatkanmu itu iman dan Kristus lalu apa yang anda paksakan kan menurut kami orang percaya kalau sampai tidak percaya ya sebenarnya tidak usah mengurusi dong atau menyanggak mengurusi saya ini mengingatkan kamu ya kan di dalam kitab anda sangat jelas dikatakan jangan bersandar pengertian sendiri ya nah sekarang saya tanya sama kamu kamu mengurus Yesus itu berdasarkan pengertian sendiri bang bang saya percaya di dalam anda memohankan Yesus itu berdasarkan alkitab atau pengertian sendiri berdasarkan apa berdasarkan iman saya lah nah dasarnya apa imanmu ya Kristus bukan alkitab nah saya sudah bilang alkitab ini tidak menyelamatkan imanmu jadi kamu hanya iman buta iman buta gak ada dasarnya gitu yang penting imannya tidak tidak aja gitu ini apa apa anda beragama seperti ini mas lah kan menurut kepercayaan saya gak bisa dong saya menurut Yesus bro bro menurut Yesus di dalam Markus 12 29 30 kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu akal dipakai beriman bos jangan cuma main akal akalan doa akal dipakai dan Allah Allah kami kan konsepnya beda jangan disamakan lah dua agama yang berbeda kayak tadi kan kan saya ini saya tidak sedang membawa Islam loh saya itu menunjukkan di dalam kitabmu sendiri ya di dalam kitabmu kamu berdasarkan pengertian anda sendiri ya lalu misalnya ya benar sekarang anda menguangkan Yesus itu kan hanya berdasarkan pengertian sendiri bukan berdasarkan yang tertulis tetap tetap ajakan istinya Bapak ingin seolah-olah membuka hati saya seolah-olah saya terbuka tidak saya terkembang menyampaikan yang tertulis mau kamu terima atau itu bukan urusan saya nah kalau gini berarti kan anda menuhankan Yesus tanpa dasar hanya berdasarkan pengertian sendiri nah itulah yang dilarang di dalam kitabmu sehingga ketika itu kamu langgar wajar kalau Yesus menganggap anda ini pembuat kejahatan karena anda melakukan sesuatu tanpa ada perintah begitu lanjut Bang Andi ya terus selamat mengimani iman buta enggak pakai dalil iyalah kan sesuai bang itulah sebabnya bang yang saya sesuai iman sesuai bebel atau yang saya iman atau yang saya ikutin ya abang abang dari kemarin kok kenapa itu nasibuk sekali ngurus agama yang lain itu kenapa saya mau tanya itu aja kenapa saya jawab kalau orang menjawab anda diam ya iya kenapa saya tanya kenapa itu ini saya mau jawab tapi anda masih ngomong kan gintel kenapa pertanyaan anda kenapa kami sibuk kami enggak pernah sibuk satu kalau anda enggak naik kemari kami tidak diskusi lintas agama karena anda ada disini kita diskusi lintas agama itu pertama kami enggak mau dengar saya jawab dulu ngerti bahasa indonesia enggak iya kamu masih ngomong kedua kami itu enggak pernah monolog ketiga yang paling utama adalah karena di Bible mu itu terjemah hanya banyak mempergunakan istilah istilah islam dalam Al-Quran anda pakai disalahgunakan jadi kami harus luruskan supaya tidak banyak orang yang ketipu seperti anda udah ketipu gitu kira-kira kalau kayak gitu bang sebenarnya abang protes ke LAI yang memproduksi Alkitab ini bang karena Alkitab yang menggunakan unsur yang tamat seperti di Al-Quran itu hanya Alkitab bahasa Indonesia sebenarnya kan ke LAI bang simpelnya ayo kalau memang abang saya mendukung nih kalau memang abang ini kenapa harus memakai kota Allah atau apa kan harusnya ke LAI kamu sepakat gak kalau LAI salah kamu sepakat gak kalau LAI salah nah saya kan itu menurut abang karena menurut abang salah lah ya terserah abang lah kan itulah bang kita negara demokrasi itu berhak laki menyampaikan pendapatnya kalau pendapat abang menurut abang itu mengganjal sampaikan kalau saya mendeskripsi kalau saya menjad LAI salah ya saya enggak bisa bukan sekali dua bukan satu dua orang menyampaikan protes kepada LAI itu bukan satu dua orang nah sekarang bagaimana LAI yang terus berjalan nah kepada para jemaat jemaat ini yang sudah tetap terlanjur maka kita sampaikan juga nah contohnya tukang bakso ini mari-mari sini saya mau beli satu mangkok saja lima nah malah jadi kesana sih nah anda sendiri pun ketika diskusi kepentok ujungnya larinya yaudah ke LAI aja ya sekarang kembali kalau anda sudah tahu ini kita fakta tunjukkan kebenarannya ya anda akui atau tidak terjadi kesalahan dalam penerjemahan di kitab kan gitu kalau anda katakan mendukung ke LAI untuk memprotes karena saya kan di rumah ada yang pakai bahasa Inggris juga ngapain saya berpaku pada yang bahasa Indonesia makanya saya tanya anda dukung kalau kalau istilahnya kami protes kepada LAI anda dukung iya itu kan hak anda anda memprotes tadi anda katakan silahkan protes ke LAI anda dukung iya mendukung maksudnya ya saya tidak melarang ya silahkan karena memang itu haknya sebagai warga negara menyampaikan itu adalah artinya artinya anda akui terjadi alahgunaan kata di dalam Bible versi saya tidak mengakui karena kapasitas saya untuk kata yang ini saya tidak berani mengambil mereka salah tidak tapi karena menurut anda akan menurut abang kan menurut abang menurut abang salah abang sampaikan LAI ada gak di Bible bahasa Inggris penggunaan kata Allah dan roh kudus ada gak bagi Inggris kan pakai God Jesus Jesus Christ in the name of Jesus Christ we believe nah berat yang LAI itu menggunakan kata Allah itu salah atau bener iya terus oke salah udah aku dulu aja jangan terus terus aja saya dengan kapasitas saya kata saya tadi saya tidak berani mengambil kesimpulan dia salah cuma kalau abang abang sekalian abang abang yang ganteng ganteng dan pintar ini mau ini silahkan isinya kita sampaikan dalam ranah diskusi anda katanya saya tidak hanya pakai bahasa Indonesia tetapi pakai bahasa Inggris nah sekarang kita buktikan nah sekarang dalam bahasa Inggris itu ada enggak kata roh kudus nah we use God inggris nih coba ya izin dulu ya bro itu teos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa bro apanya itu teos gak tahu kok teos lagi sih teos kan bahasa Yunani iya itu aslinya aslinya kitab bro iya terus ya enggak tahu bang apa bang terus bang jadi God itu apa kalau Indonesia God itu Tuhan Tuhan kenapa kenapa jadi Allah ke Indonesia baik bang sebenarnya menurut kamu itu terjemahannya bener atau salah kata saya tadi kapasitas saya saya enggak tahu itu saya ingin kejujuran mu karena ini sudah ditulis dari saya enggak minta karena ini saya ingin kau jujur saya saya anggap bener lah karena yang melulis ini LAI bener jadi Kim James salah Kim James kok King James lagi di sana James jangan James James itu God LAI Allah yang mana yang bener iya terus kok terus sama 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 benar lah karena artinya sama apa artinya sama Allah dan Tuhan beda arti lah kok bilang sama arti sih Allah itu nama atau bukan Tuhan itu nama inggris Tuhan itu namun bahasa Indonesia Allah itu kalau ada di dekat saya saya tumpahin di basok lah jangan gitulah kan kelihatan nanti mencerminkan agamanya kayak gitu God itu God itu dengerin God itu kalau diterjemah inkubasi Indonesia jadi apa Tuhan ya kenapa jadi Allah Allah itu Tuhan bahasa Arab kenapa lu berbahasa Arab lah lah emang bahasa Arab itu harus Islam kan enggak Bible itu bahasa apa bahasa Indonesia aslinya bahasa aslinya bahasa Yunani kan Alkitab pertama bahasa Yunani kenapa enggak pakai Yunani aja loh kenapa harus ke Arab emang ada emang ada di Arab sana pemerintah Arab sendiri pun meraja Raja Salman adakah ngeluarkan patwa Arab bahasa Arab itu memang bahasanya Islam tidak kamu ini kenapa sih kamu benci sekali Yunani kenapa enggak suka Yunani ya kok suka Yunani saya suka Yunani kenapa enggak pakai teos loh nah nah kalau menggunakan bahasa berarti enggak suka Yunan kamu pakai ayo emang kalau pakai Arab kenapa emang harus enggak 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 oke gini kebenaran Kristus itu terang terang bagi jalannya tidak akan saya kalah sebentar sebentar tadi menggunakan kata God menggunakan kata God bahasa Indonesia itu artinya apa Tuhan Tuhan oke nah sekarang Tuhan dalam bentuk apa Tuhan dalam bentuk apa-apanya sih bang yang Tuhan kata Tuhan dalam itu apa Tuhan dalam bahasa Arab itu apa Allah nah lah data Arab saya kasih tahu ada kata Robun ada kata Ilahun bukan kata Allah salah nah gitu makanya siapa sih jangan ngambil kok diskusi sama orang udah cukup ya jangan ngambil dari bang jangan ngambil dari koptik aja lah kalau elah udah gini aja enggak gini aja percuma lu gak ada ilmu dari tadi bro serius memalukan enggak satu kata aja kamu ngerti bilang ini satu kata aja kamu ngerti itu teos teos itu udah udah diam dia aku mau tutup dulu ambil dari kopi anda diem dulu bang dandar silahkan kita selesai dulu percuma buang buah waktu dari tadi anda benar tidak berilmu banyak saya anda beriman aja anda percaya Yesus Tuhan aja anda berdasarkan iman buta gitu lho kamu ngomong terus saya juga ngomong percuma lah kamu ngomong suaramu gak bakal kedengeran suara aku lebih besar kamu hanya beriman berdasarkan imani saja iman buta tidak berdasarkan di webel dari tadi kamu mempertonton kebodohan kamu disini mohon maaf satu kata saja kamu sudah kelengar kelengar enggak bisa yang paling bersinar lah kenapa bersinar kamu aja mati kok bersinar gimana sih lu lah kok pengikutnya paling banyak 2 miliar setengah Indonesia bagaimana lah kan Indonesia bukan dunia kenapa gak laku di Indonesia lah kenapa gak laku di Indonesia oke karena yang membawa agama ke Indonesia lagi kenapa Kristen gak laku tanya padahal dia lahir di sana Tuhan mu gimana halamannya kampung halnya iya terus karena kan para murid-murid nya itu mengajarkan ke Yunani larinya ke Yunani konsep Yunani baru laku sebagaimana dem ada namanya Dewa Hercules dewa jiu datanya ada yang paling bersinar itu darinya Yesus turun di tanah Isra enggak laku di sana enggak diterima sebagai Tuhan banyak pengikut di tanah kelahirannya enggak kuih tapi kenapa paling banyak tetap siapa bang kita jangan menghindari oke oke gini gini di luar negeri itu kenapa banyak gereja yang dijual ya dari mana datanya kok kagak pernah baca berita lagi bang bang jangan itu kan artikel yang dibuat oleh orang Indonesia menggir saya islam seolah oleh islam perkembangan yang paling pesan dulu di Washington DC masjid ada gereja dijual menjadi masjid itu jadi masjid sekarang gitu loh kenapa bisa ada gereja dijual jadi masjid kenapa bisa ayo kenapa membelanya itu tapi tapi mayoritasnya tetap apa di Washington DC di negara bagian di district of capital itu apa mayoritasnya walaupun ada yang dijual jangan ngomong Washington DC Jangan saya sekarang disana itu di Bible mereka itu Bible mereka itu sampulnya namanya apa sampulnya disana itu Alkitab atau Bible Bible ada kata Allah di dalam Bible mereka kan God emang bang balik lagi kita di bang emang Arab Allah itu Tuhan artinya harus dia islam ini kamu enggak punya ilmu percuma ya kamu diem aja disitu kamu diem dulu percuma gue buang buang waktu gitu lah ya kalau memang kamu diem disitu dulu kamu diem saya mau tutup dulu kamu diam itu saya udah enak dengerin suara lo 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 karena islam itu tidak disebarkan dengan cara kekerasan bagimu agamamu bagimu agamamu bagimu agamamu bagimu agama kami apa ya makanya bang intinya itu hukum dinukum agamamu 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 terus kenapa anda terus kenapa kristen itu nyolong-nyolong istilah islam di Indonesia kan di Indonesia selamat menari dong pertanian nipu nah itu islam mengklaim bulan bintang sebagai nipu gimana nipu nipu kan deh kalau bintang makanya jangan suka nipu ya udah cukup cukup bintang ya untuk teman-teman sekian dulu diskusi kita pada sore hari ini sore lagi malam hari ini aku gak bisa ngomong kebudayaan bagi dunia dimah sendiri saja gimana jadi untuk teman-teman yang sekian apa diklaim buang-buang waktu ngobrol sama penipu tidak berilmu iman buta menuhankan anak orang tidak ada perintahnya menuhankan Yesus Yesus itu anak Maria jangan bohong datang gak ada berdasarkan iman buta jelas LAI banyak salah terjemah masih didukung jadi gak mau pakai akal siap yang jelas apa ini orang kalau